Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Akhirnya menang Bima sakti bungkam mulut bau sampah pembenci Timnas Indonesia U17 menang atas klub Jerman Tim U17 sukses membawa kemenangan 1-0 melawan SC Paderborn Youth di laga uji coba kedua Melalui gol cepat dari Nabil Ashura yang dilesakan pada menit ketiga Senin kemarin Nabil mencetak gol dengan tendangan jarak jauhnya Pemain tersebut hampir menggandakan keunggulan Indonesia sekaligus mencetak gol keduanya di menit ke-28 Sayang tendangan bebasnya masih tipis di atas gawang lawan Akhirnya gol semata wayang Nabil bertahan hingga laga usai Sangat senang dan bersyukur bisa cetak gol kembali Karena sudah lama tidak mencetak gol untuk timnas Ujar Nabil Ashura usai laga Meskipun memenangkan uji coba kali ini Masih banyak evaluasi yang harus dibenahi oleh tim Seperti komunikasi cemistri dan build up dari belakang yang masih harus diperbaiki Masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki Seperti komunikasi cemistri belum padu Dari belakang juga masih kurang tutupnya Yes Alhamdulillah Shin Tae Yong bisa full senyum Keeper kelas dunia dari Inter Milan siap gabung dan dinaturalisasi Begini penjelasan terbarunya Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut berpeluang untuk bisa membela timnas Indonesia Keeper yang membela Inter Milan tersebut punya darah Indonesia dan lahir di Mataram Nusa, Tenggara Barat Namun Emil Audero harus menjalani proses naturalisasi lebih dulu Pasalnya, ia saat ini memiliki paspor Italia Ex-COP SSI Arya Sinulingga angkat bicara mengenai kans menaturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia Ia tidak membantah maupun membeberkan Yang pasti ada beberapa yang kami lihat tapi soal komunikasi tunggu tanggal mainnya Ujar Arya Sinulingga Seperti biasa, kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira Ingat loh kemarin kasusnya Sainepatinama Ucap Arya Sinulingga Dia sampai 3 kali loh kesini dan tidak jalan Jadi kita tidak mau janji Kalau Ivar Jenner dan sebagainya itu cuma 2 kali kesini Itu pun setelah kita pastikan semua katanya menambahkan Emil Audero baru bergabung dengan Inter Milan pada musim ini setelah dipinjam dari Sampdoria Gimana kalian setuju gak Emil Audero gabung timnas? Silahkan komentar di bawah ini ya Lagi-lagi bikin gebrakan luar biasa Ketua PSSI Erick Thohir lakukan ini untuk reformasi sepak bola nasional Ketua Umum PSSI Erick Thohir menghadiri kegiatan simposium Yang digelar oleh Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Pada kesempatan tersebut juga hadir anggota komite eksekutif sekaligus ketua ad hoc supporter Arya Sinulingga Simposium itu menghasilkan 7 poin rekomendasi Kelima rekomendasi diterima langsung oleh Erick Thohir untuk dibawa ke rapat komite eksekutif PSSI Kita menerima poin-poin yang nanti akan disampaikan kepada Exco PSSI Kita dorong kesepakatan-kesepakatan ini untuk lakukan transformasi kepada supporter sepak bola Indonesia Dan saya rasa ini komitmen, kata Erick Thohir Terima kasih supporter percaya transformasi karena ini kita sama-sama jaga diri kita Yang jelas kita cinta sepak bola Indonesia Kita sama-sama bangun ya Jangan sendiri-sendiri membangun Supaya kita bisa transformasi sepak bola Indonesia tambahnya Indra Syafri minta maaf gagal loloskan timnas Indonesia U24 ke perempat final Timnas Indonesia U24 harus menelan kekalahan di babak 16 besar Asian Games 2023 setelah menghadapi Uzbekistan Pelatih timnas Indra Syafri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang mengecewakan ini Pertandingan yang digelar di Shangcheng Sports Center Stadium Hangzhou, China pada kamis sore waktu Indonesia Barat Berlangsung sangat ketat dan memerlukan waktu tambahan Meskipun begitu, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan dan menyerah dengan skor akhir 0-2 Dalam jumpa pers usai laga, Indra Syafri menyatakan kami dengan rendah hati memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Sebenarnya para pemain kami tadi memiliki tekad kuat untuk melampaui pencapaian Asian Games sebelumnya Indra Syafri menambahkan kami sangat berharap agar para pemain kami dapat mencapai babak 8 besar sebagai pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya Namun anak-anak sudah berjuang dengan segenap kemampuan mereka dan kami tidak dapat meraih itu Namun sayangnya di awal waktu tambahan babak pertama, Uzbekistan berhasil mencetak gol melalui Sherzot Asanov menit ke-92 Ramadan Sananta sebenarnya mencetak gol balasan untuk tim Nas Indonesia pada menit ke-109 Tetapi sayangnya gol tersebut dianulir karena pelanggaran offside Di tengah musim yang berat, Marcelino Ferdinand dapat mobil baru di Belgia Pemain tim Nas Indonesia Marcelino Ferdinand memperoleh mobil baru karena menjadi bagian dari KMS KD Inse KMS KD Inse mengumumkan telah menjalin kerja sama dengan MHC Mobility Kerja sama ini lalu memberikan dampak kepada pemain KMS KD Inse Semua pemain berhak memperoleh mobil baru termasuk Marcelino Ferdinand Dalam sebuah video yang diunggah KMS KD Inse terlihat bahwa Marcelino Ferdinand sudah mengendarai mobil yang dipilihnya KMS KD Inse X MHC Mobility kencangkan sabuk pengaman Anda Pemain kami menerima mobil baru berkat kerja sama kami dengan MHC Mobility Belgium dan MIG Motors Tulis KMS KD Inse Sementara itu Marcelino Ferdinand sendiri menjalani tantangan berat pada musim ini Pemain berposisi sebagai gelandang itu masih kesulitan untuk menembus squad utama KMS KD Inse Bahkan Marcelino kini sudah melewatkan 6 laga Liga 2 Belgia musim 2020-2024 Namun kabar terakhir menyebut bila Marcelino rupanya sekarang sedang mengalami cedera Yang mencari saya minggu ini hamstring kukambuh tulis Marcelino